Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesantin Darul Azhar Kaifah Aluk Wah panjang kan Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa rambut di Kaifah Sudah lama berceramah Baru inilah salam yang paling panjang Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Dari mulai hembusan nafas Tetes darah yang dicuci buah pinggang Kedipan mata bisikan telinga Lintasan hati Detak jantung Hayunan tangan gerah langkah kaki Semua ni'mat Allah itu tak dapat kita hitung Kita hanya disuruh mensyukurinya dengan lisan Alhamdulillahi Rabbil Alam Kita berterima kasih kepada dia Yang sudah mengajarkan kita Allah Mengajarkan kita Al-Quran Mengajarkan kita Akhla Mengajarkan kita Akhidah Maka kita ucapkan salawat untuknya Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala ahlihi wa sahbihi wa barik wa salim Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah wa'alaikum Masuk syurga bersama Nabi Muhammad Rasulullah wa'alaikum Mendapatkan keringanan Karena mendapatkan syafaat Rasulullah wa'alaikum Anak cucu kita sampai hari kiamat Mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa'alaikum Lai saminna Tidak diakui sebagai umat Nabi Malam ya raham sahirana Kalau tidak sayang kepada anak-anak Walam ya arif syarafa kabirina Tidak hormat kepada orang-orang tua Yang sama-sama kita hormati Mudir Mahat Daril Azhar Beserta para majlis guru Yang terdapat saya sebutkan satu persatu Yang sama-sama kita hormati Yang hadir bersama kita pada malam hari ini Anggota DPDRI Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dari Nangru Aceh Darussalam Al-Mukarram Ustaz Muhammad Fadil Rahmi Yang belum kenal mungkin ingin melihat Ustaz Fadil Mohon berdiri Ustaz Fadil Masya Allah Ini Ustaz Fadil Rahmi Hadir juga bersama kita pada malam hari ini Forum Da'wah Perbatasan Mereka di tengah kesibukannya Ada Pak Dokter Ada Ustaz Ada Alim Ulama Menggabungkan diri Dari Banda Aceh Jauh-jauh datang kemari Menyampaikan Da'wah Islam Sampai ke perbatasan Di tempat minimnya da'i Disempat ceramah Penceramah Ustaz tak datang Saya dibawa kemari oleh Saudara-saudara kita Dari forum Da'wah Perbatasan Mudah-mudahan dipanjangkan umur Disihankan badan Hadir juga bersama kita pada malam hari ini Kakak-kakak kelas saya Adik-adik kelas saya Yang tergabung dalam ikat Ikatan alumni Timur Tengah Dari mulai alumni Yemen Sampai alumni Maroko Alumni Al-Azhar Cairo Semuanya tergabung disana Mudah-mudahan anak-anak kita pun Bisa nanti menuntut ilmu Ke Yaman Darul Mustafa Ke Al-Akhab Ke Zaitunah Tunisia Ke Karawin Maroko Ke Darul Hadis Ke Makkah Umul Qura Ke Al-Madinah Al-Munawarah Mereka akan pulang Ke Nangro Acih Darussalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk berda'wah Mengajak orang ke jalan Allah Mensyiarkan La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Jemaah yang dimuliakan Allah SWT Begitu sampai tadi Di Ma'ahat Pesantren Darul Azhar Dar artinya rumah Al-Azhar Universitas yang tertua Umurnya lebih seribu tahun Didirikan Oleh Seorang Bernama Panglima Perang Jauhar As-Sikilli Sikilli Dari Sisilia Eropa Yang sekarang disebut dengan Spanyol Lalu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayubi Dirawah dari Akidah Syiah Menjadi Ahlus Sunnah Wal Jemaah Yang umurnya lebih seribu tahun Maka Abuya kita Rahimahullah Beserta para Muassiz Para guru Mengambil Barakah Al-Azhar Dibuatlah Nama Darul Azhar Rumahnya orang-orang Al-Azhar Rumahnya pencinta Al-Azhar Rumahnya pencinta Ilmu agama Mudah-mudahan Anak-anak Adik-adik Santri-santri Nanti tamat Dengan nilai terbaik Memperjuangkan Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu sampai tadi Kami dibawa Bersiarah Ke Abuya Untuk Abuya Yang sudah mendahului kita Al-Fatiha A'udhu Al-Fatiha 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 Harimau mati meninggalkan Belak Gajah mati meninggalkan Gading Manusia mati meninggalkan Keridit Sekarang manusia begitu Kalau kita bertamu ke rumah Semuanya Dari mulai kursi Karpet Toplas Idul pintri pun belum lunas Satu-satunya yang lunas di rumah itu Cuma satu Bini Itu pun karena Pak Kuah Mensyaratkan Aku nikahkan Engkau dengan anak Aku dengan mahar Sebentar Cicin emas Tunai Andai boleh kredit Bini itu pun kredit juga Tapi Abuya Masya Allah Tabarakallah Apa yang dia tinggalkan Yang pertama Yang kami lihat Adalah Kitab-kitabnya Masih tertulis Rapi Kalau kita belajar Di Al-Azhar Ada istilahnya Tahdit Batasan Ini nanti masuk ujian Ini perlu dibaca ketat Ini perlu Digaris-garis Ustaz Padil Rahmi Mengambil Kitab-diktab beliau Dari mulai Kitab Fikih Usul Fikih Kawaidul Fikih Tafsir Ayat Ahkam Rapi Tersusun Buka Uparnya Buku-bukunya Dulu waktu Di Al-Azhar Dijilid Dibawanya pulang Kemari Lalu kemudian Kami sempat membaca Diambil Ustaz Padil Foto Tak tahu Untuk status Untuk apa Ada tulisan Tersusun Rapi Jadi Setelah melihat itu Saya terpikir Saya mengajak Adik-adik Malam ini Walaupun Al-Fakir Abdul Samad Tau siahnya Di Aceh Tenggara Di Pondok Pesantren Darul Azhar Tapi Kajian kita Malam ini Juga ditonton Oleh adik-adik kita Yang sedang belajar Di Cairo Di Sudan Di Yaman Adik-adikku sekalian Simpan Buku-buku kalian Bawa pulang Karena itu Akan menjadi warisan Dibaca oleh anak cucu Sampai hari kiamat Insya Allah Tapi malam ini Ustadz kan ceramahnya disini Betul Bagaimana Ustadz tahu Mereka akan menonton Karena akan di upload Di channel Ustadz Abdul Samad Channel Official Subscribe Like Share Al-Ustadz Bukunya di Kaca Keramik Keramik Ibn Khazir Ada yang Ada yang tak faham Murid Imam Shafi'i Diambil dari mulut Imam Shafi'i Imam Rabbi Al-Muradi Ada yang tak faham Nahu Sorah Dia buka kitab Dari yang paling kecil Paling bawah Ditulis oleh Ulama Maroko Matan Al-Ajur Rumiyah Dibaca Sorahnya Dibaca penjelasannya Naik ke tingkat Naik ke tingkat atas Yang ditulis Dalam kitab Al-Kawakif Ad-Durriyah Naik ke atas Al-Imriti Naik ke atas Seribu Bait Syair Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik Tak faham Baca Sorahnya Ditulis Dalam kitab Kitab Syarah Ibnu Malik Syarah Ibnu Akil Yang ditulis Untuk menjelaskan Bait Bair Syair Ibnu Malik Jadi matilah Meninggalkan Kredit juga lagi Mati Meninggalkan Kitab Ada pun Adik-adik sekalian Belajar Untuk menulis Menulislah Supaya orang Di masa akan Datang Tahu Bahwa kau Pernah hidup Di masa Lali Dari mana kita Tahu Buya Hamka Karena dari Buku-buku beliau Dia punya Tafsir Namanya Tafsir Al-Azhar Dari mana kita Tahu Imam Syafi'i Dari kitab-kitab beliau Karena beliau Menulis kitab Muridnya Datang Imam Al-Muzani Datang Imam Rabi Al-Muradi Datang Imam Al-Waiti Menuliskan apa yang keluar Dari mulut Imam Syafi'i Tapi Ustaz Somad Apa ada murid-murid ini Yang menuliskan ceramah Ustaz InsyaAllah Satu diantara yang banyak ini Akan ada yang menulis Tau siyah Ustaz Somad Di pondok pesantren Darul Azhar Amin Halunya buku pun jadi Datang sekali lagi Mereka minta tanda tangan Ustaz Somad Tolong tanda tangan Saya minta tanda tangan Siapa yang menulis Google Pak Ustaz Sekarang Google Tinggal masukkan suara Keluar tulisan Jadi tidak ada yang sulit Zaman sekarang Dulu Semua santri-santri menulis Sekarang tak penuh menulis Kenapa Karena sudah direkam Di upload Ditonton Didengar Lupa Dengar lagi Lupa Dengar lagi Lupa Paket habis Begitulah mudahnya Zaman sekarang Jadi kalau ada orang Mengatakan Ini zaman Aidan Pak Ustaz Zaman sudah mau Kiamat Pak Ustaz Ini zaman banyak Perbuatan mungkar Pak Ustaz Memang betul Yang jahat banyak Tapi yang baik juga Banyak Mana buktinya Orang baik banyak Ini yang di depan saya ini Semuanya adalah Orang baik-baik InsyaAllah Alhamdulillah Pak Ustaz Saya orang baik Sejak kapan Baru malam ini Jangan Pernah Berhenti Menjadi orang baik Karena orang jahat Mati Orang baik juga Mati Fir'aun Mati Orun Mati Nabi Musa Meninggal Nabi Muhammad S.A.W. Meninggal Yang baik mati Yang jahat mati Kecuali orang baik Mati Orang jahat Tak mati-mati Kalau gitu Lebih baik kita Semua kita akan mati Menghadap Allah S.W.T Tapi yang dikenang Adalah budi Baiknya Yang pertama Ditinggalkan Al-Margob Dari yang saya lihat Tadi Adalah Kitab Yang kedua Ustaz Somad Ini anak Al-Margob Abangnya ada Sudah pergi Belajar ke Mesir Abang ini Sudah mulai Menghapal Quran Dan nanti akan dikirim Ke Riau Pondok pesantren Namanya Al-Ihsan Bording School Adik ini Adik ini Sedang belajar Pak Ustaz Abangnya lagi Sedang berada Di Bandar Aceh Pak Ustaz Yang kedua Ditinggalkan adalah Waladun Salihun Anak yang So Soleh Bukan soman Mudah-mudahan Semua anak-anak kita Anak-anak soleh Dari mana Buktinya dia Mau datang Tau siyah malam ini Anak-anak yang lain Main game online Anak yang lain Main judi online Anak yang lain Di warnet Tak pulang-pulang Namanya siapa Toib Maaf-maaf Pak Toib Nyantus Tapi anak-anak Malam ini Dibawa oleh ibunya Dibawa oleh bapaknya Tadi habis makan Saya mau istirahat Sebentar di kamar Mau duduk-duduk Menarik nafas Karena asyik Bekutu Badan tak capek Cuma senyum Letih Permisi sebentar Mau ke kamar Iya Tak lama Diketuk pintu Assalamualaikum Ustaz Tunggu sebentar Ustaz masih bernafas lagi Assalamualaikum Ustaz Lama-lama Dibuka Ustaz Dan di pintu Ada apa? Ada orang Mau tahnik anak Asyidatkan Tahnik itu Mengunyahkan kurma Setelah dikunyah-kunyah Disuapkan ke anak Dalilnya adalah Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawarah Maka datang seorang perempuan Namanya Asma Siapa namanya? Pakai alif Asma Kalau tak pakai alif Asma Sesak nafas Datanglah dia membawa Anaknya Namanya Anaknya Abdullah Nama suaminya Zubair Nama menantunya Awab Maka nama anak bayi itu Abdullah Ibn Zubair Ibn Awab Dibawakannya kepada Rasulullah S.A.W. Lalu Nabi pun Mengunyahkan kurma Setelah dikunyahkan kurma Disuapkan ke anak tadi Itulah mengapa Anak-anak kecil Disuapkan Namanya Tahnik Bukan teknik Kalau teknik itu Di politeknik Teknik sipil Teknik industri Teknik mesin Ini tahnik namanya Nanti anak-anak kita Ini bertanya Mak-mak-mak-mak Itu foto apa? Foto adik kau Tadi di tahnik Ustaz Soma Tahnik itu apa? Dikunyah-kunyahkan kurma Untuk apa dikasih kurma? Memang udah begitu Jangan kau tanya-tanya Banyak tanya Masa neraka Ternyata setelah diteliti Rupanya anak bayi yang baru lahir Itu kedinginan Anak bayi yang baru lahir Kedinginan Kenapa anak bayi yang baru lahir Itu kedinginan? Karena ternyata Tempat yang paling nyaman Paling tentram Paling adem Paling ayam Paling enak Adalah rahim Rahim itu Mohon maaf Beribu maaf Kantong janin Tempat perut Ibu-ibu Kalau sampai ibu Kena penyakit kista Lalu kemudian Rahimnya dicopot Dioperasi Dibuang Maka ibu tidak bisa hamil Ibu menangis Suaminya tersenyum Lalu kemudian Apa yang terjadi? Tempat yang paling nyaman Tempat yang paling enak Tempat yang paling tentram Tempat yang paling adem Tempat yang paling ayam Adalah rahim Makanya belum ada Dalam sejarah Ada janin Di Afrika Utara Melompat karena kepanasan Tak ada Mak-mak Yang tinggal Di Kutub Utara Kutub Selatan Matahari tak terbit 20 Minim 0 Derajat Celcius Tak ada bayi Yang keluar Menggumpal Dari es batu Kenapa? Karena Allah Mengatur Temperatur Yang ada Di dalam Rahim Seorang ibu Mudah-mudahan Dari rahim Ibu-ibu Lahir anak Yang soleh Dan soleha Tapi begitu Anak ini lahir Maka anak ini pun Kedinginan Karena anak ini Kedinginan Maka dokter bayi Menyarankan Masukkan anak ini Kedalam kotak kaca Yang ada suhu Udara Sudah diatur Temperaturnya Nama kotak kaca itu Moderator Moderator Membuat acara Inkubator Dimasukkan ke dalam Si anak Diatur berapa Derjat Celcius Setelah diatur Lalu kemudian Yang menjaga pun Sibuk main handphone Sibuk main handphone Pas ditengok Anak itu pun Masak Setelah masak Dipotonya pula Ada bayi Masak Kesian 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 Bagaimana cara Memanaskan Badan anak Tak mungkin kita Kasih kopi Ginseng Tak mungkin kita Kasih bandrek Matilah dia Setelah diteliti Di Mesir Universitas Ainsyams Universiti Ternyata Hikmah Mu'jizat Dari memasukkan Air kurma Kemulut bayi Adalah Air kurma Itu Manis Manis Itu Menghangatkan Makanya Yang manis Manis Itu menghangatkan Tapi orang yang manis Tidak selamanya menghangatkan Menghangatkan tubuh Makanya orang Kalau sedang puasa Badannya menggigil Kedinginan Karena belum Minum teh manis Orang yang kedinginan Maka dikasih Minuman yang hangat Maka bayi Kalau dia kurang Cairan gula Wajahnya bisa Pucat Membiru Karena kedinginan Untuk menghangatkan Dimasukkanlah Cairan kurma Orang yang belajar Islam Dia akan mengerti Nabi Muhammad Tak bisa tulis Baca Nabi Muhammad Tidak terdaftar Di fakultas Kedokteran Universitas Manapun Tapi Mu'jizat Ilmiah Al-Quran Dan sunnah Rasulullah Menunjukkan Bahwa Tahnik Adalah Sunnah Yang diteruskan Sampai hari ini Dan dibawa Allah oleh Ibu-ibu Anak-anaknya Masuk ke kamar Abuya Masuk ke kamar Dibawa Bayi-bayi Saya sangka Bayi yang dibawa Tadi satu Rupanya panjang Mengantri Semua bayi-bayi Tadi kita doakan Sama-sama Menjadi anak-anak Yang soleh Ini belum ditahnik Nanti Mudah-mudahan Menjadi anak-anak Yang soleh Dan soleh InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Berapa batasan Umur anak Ditahnik ini Pak Ustaz Sebaik-baiknya Adalah ketika Usia menyusui Usia menyusui Itu berapa Bagus-bagusnya Lagi pas baru lahir Anda tidak juga Paling tidak Masih usia menyusui Dalam Islam Menyusukan anak Hawla ini Kamila ini Liman Arada Ayyutim Marraza Anak Disusukan Selama Dua tahun Susukan Anak Anda Asli eksklusif Enam bulan Namanya Padahal menurut Quran dan Hadis Nabi Dua tahun Didiskon sama Dinas Kesehatan Enam bulan Iklannya di RRI Dulu Selalu saya dengar Kalau anak-anak Susukan Asli eksklusif Tulangnya akan kuat Tidak terkena Osteoporosis Otaknya akan sehat Cepat menangkap pelajaran Dan yang paling penting Badannya kebal penyakit Karena imunnya kuat Hubungan emosional Dengan ibu dan anak Luar biasa Itulah maka disebut Sorga di bawah Telapak kaki Dulu Sekarang Sorga Karena anak-anak Disusukan pakai Susu kaleng Akhirnya sorga Di bawah telapak Itu tidak ada Di Aceh Tenggara Itu hanya di planet Mars Planet Venus Kupu Dan planet Sagittarius Ada pun disini Semua anak-anak Ini adalah Anak-anak yang sehat Karena disusukan ibu Dengan air susu ibu Sehat Badannya Sifat anak Akan diambil dari ibu Sifat ibu Akan turun ke anak Ibunya yang soleha-soleha Bejilbab panjang Suka ke pesantren Pengajian Maka anaknya pun sama Mana buktinya Inilah maka anak-anak ini Tenang Menghadiri pengajian Amin Pak Ustaz Pak Ustaz Tolong anak saya Pak Ustaz Doakan ini Tak tenang Lompat Tenang Lompat Kesini Tenang Kasih apa Kasih antimu Itu kan lompat Mabuk Pak Ustaz Salah dosis Mati anak saya Nanti Pak Ustaz InsyaAllah Didoakan para alim ulama Dilumbutkan Allah hatinya Maka turun rahmat Ditenangkan Allah hatinya Allah menurunkan ketenangan Kedalam hati orang Yang beriman Abu ya Tidak hanya mendidik Anak yang soleh Anaknya Anak kandungnya Buat hati belayan jiwanya Tapi dia juga mendidik Anak-anak Di Aceh Tenggara Di Nangro Aceh Darussalam Di negara kesatuan Republik Indonesia Dari mulai ujung pintu gerbang Laki-laki-laki-laki-laki-laki Setelah itu Barulah anak perempuan Perempuan-perempuan Sampai saya mau keluar tadi Mereka masih berdiri juga Dari mulai saya datang tadi Sampai keluar Begitulah anak-anak ini Soleh dan soleh Anda yang sudah memasukkan Anak ke pesantren Alhamdulillah Yang belum memasukkan Anak ke pesantren InsyaAllah Yang sudah Demikian hancurnya zaman ini Belum juga dimasukkan Anak pesantren Inna Rasakan sendiri Narkoba mengancam Pergaulan bebas mengancam LGBT mengancam Benderanya sudah dikibarkan Di kedutaan besar Inggris di Jakarta Di negara kesatuan Republik Indonesia Di dalam negara kita Yang beragama Mayoritas muslim Berani orang Bayangkan itu bagaimana Tantangan ke depan Allahuakbar Sekuler Liberal Komunis Atheis Agnostik Tidak ada jalan lain Menyelamatkan anak-anak kita Selain bondok Pesantren Keponakan saya Tamat SD Saya bawa jalan ke pesantren Kau sekolah disini nanti Ya Sudah tamat Sana wiyah tahun ini Saya tanya Nanti kau kelas 4 Di pesantren lagi Ya Bagus Sampai kelas 6 Tamat baru kuliah Adiknya Tamat SD Kirim lagi ke pondok pesantren Yang masih SD Di rumah saja dulu Nanti setelah SD Kirim ke pesantren Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Setelah tamat Terserah Saya tidak memaksa Kau ikut aku Nak Aku di Mesir Di Maroko Di Sudan Kau tak mesti ikut aku ke Mesir Karena kalau kupaksa Kau ikut ke Mesir Kau terpaksa di Mesir Sebetulnya kau tak mau ke Mesir Kupaksa juga Nanti kau pulang Tidak jadi Musa Tapi jadi Fir'aun Jadi saya dalam masalah pendidikan Yang ketat ini Cuman TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Sanawiyah Aliyah Islamic Morning School Ada pun masalah kuliahnya Bebas Begitu juga dengan Bapak dan ibu sekalian Kalau setuju dengan saya Tergantung bakat anak Masing-masing Anak saya ini Pak Ustad Hobi mandi di sungai Angkatan laut Anak saya ini asyik main layang-layang Angkatan udara Anak saya ini kemana-mana Main semprit Polisi Tapi agak-agak ke lapangan bola Wasit Anak saya ini kemana-mana Buat jarum suntik Pak Ustad Dokter spesialis Tak lulus Narkoba Jangan paksakan anak Seperti kita Karena bakatnya Belum tentu sama dengan kita Kalau dia matematikanya rendah Jangan Antukkan kepalanya ke dinding Nanti takutnya dia error Kalau fisikanya lemah Jangan mengamuk Boleh jadi Dia akan menjadi penulis novel terkenal Boleh jadi Karena bakat manusia masing-masing Diberikan Allah Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan Anak saya ini selesai Tengok-tengok Fisikanya gak ada kelebihan Agamanya juga tidak Semuanya rendah Mana anaknya Oh ada kelebihan Apa? Lebih hitam Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita buat dia bangga Punya percaya diri Punya kelebihan Kalau kita paksakan dia Mesti juga seperti kita Padahal sesungguhnya Dia lebih berbakat Di tempat dia Maka sesungguhnya kita sudah Menzolimi dia Yang penting basic agamanya Akidahnya Ahlu sunnah wal jamaah Fikihnya Bermazhab syafi'i Dengan tetap menghormati Mazhab Hanafi Maliki Hambali Akhlaknya Bertasauh ahlu sunnah wal jamaah Imam Junaid al-Baghdadi Imam Abu Hamid al-Ghazali Senantiasa dia dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Tidak ada benteng Yang bisa menjaga anak-anak kita Dari mulai tidur malam Sudah jam 9 lewat 15 Biasanya anak-anak pesantren Tidurnya jam 10 Kami dulu begitu Tidur di pesantren malam jam 10 Sebelum jam 10 Tak boleh megang kasur Siapa yang megang kasur Dicatat sama Jasus Besok dipanggil Kismu ta'lim Habis solat maghrib Al-asma' al-madhkurah Fi hadhi'il warakah Fal-yahduru ila kismu ta'lim Luar biasa Zaman kalian Enak anak-anakku sekalian Tak ada main pukul-pukul Siapa yang mukul Bisa ditangkap polisi Bisa ditangkap komisi Perlindungan anak Zaman saya dengan Ustaz Fadil dulu Bukan cuman ditempeling Dengan tangan Batang sapu melayang Tapi hari ini Zaman menjadi lebih baik Lalu kemudian Apa yang terjadi Sampai tidur malam Jam 10 Bangun besok malam Jam 4 Semuanya terkawal Terkendali Tidurnya diatur Bangunnya diatur Sarapan pagi Masuk kelas Belajar sore agama Malam Sore olahraga Pagi senam pagi Muadasa bahasa Arab Belum lagi Muhfuzat Muprodat subuh Ini semua Mendiri anak-anak Berdisiplin Hidupnya tergantung Jam Jamnya diatur Tidak dengan jam tangan Tapi dengan Ting 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 Dari mulai mandi Dari mulai berpakaian Sampailah Dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan tetap On time Disiplin Karena dia sudah Diajarkan Setiap menit Setiap detik Akan diminta tanggung jawab Di hadapan Allah La tus'adunna yawma izin anin Semua ni'mat akan ditanya Dan diantara ni'mat yang akan ditanya itu Kalau kata orang kampung kami Time is money Waktu adalah uang Mereka dulu mengatakan Waktu adalah uang Kenapa? Karena orang barat itu Tak ada Tuhannya Tuhannya adalah uang Tapi Dalam Islam Tidak semuanya diukur Dengan uang Dalam Islam Waktu Kasaif Al-waktu Kasaif Waktu itu seperti pedang Ilam takta'hu Kata'aka Kalau tidak kau patahkan pedang Dia akan memotong-motong Kalau pedang ini Waktu ini Tidak kau gunakan Maka dia akan Menjadi beban Dan kau akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Insya'Allah malam ini Waktu kita betul-betul terpakai Untuk yang baik Insya'Allah Mengkaji ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah Nasihat yang baik Watawasaw bilhaq Watawasaw Bissab Saya yakin Dan percaya Waktunya yang paling banyak habis Malam ini Yang paling kecewa adalah Ibu-ibu Kenapa? Dua senetron ilang Bapak-bapak juga Sebagian malam ini Agak kecewa sedikit Kenapa? Gapli bubah Tapi insya'Allah Besok kan bisa diganti Betul? Betul pula Jemaah ayat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemana anaknya? Tafiz Quran Mantap Kemana anaknya? Pesantren Mantap Kemana anaknya? Anak saya sedang di pondok pesantren Pak Ustadz Oh Nama pesantren ini apa? Darul Azhar Nama pesantren ini apa? Darussalam Nama pesantren ini apa? Nurul Azhar Nama pesantren anak bapak? Nama pesantren ini apa pak? Tiga huruf aja Apa itu? BNN Apa itu? Badan narkotika nasional Mudah-mudahan yang di BNN selesai keluar Bisa bermasyarakat Taubat nasuhah Sehat walafiat Jangan malu Kalau anak kita pakai narkoba Kalau ditutup-tutupi Disimpan di kamar Nanti sampai masanya Semua yang di kamar itu hilang Dibuka lemari Dibuka laci Surat tanah hilang Cincin hilang Kenapa? Dipakainya Untuk beli Narkoba Pak Ustadz Tolong saya kasih doa Pak Ustadz Biar berhenti anak saya Ini pakai sabu-sabu Biar gak mabuk lagi Pak Ustadz Oke oleh Doanya dah saya simpan Sebentar ya Catat baik-baik Doa supaya berhenti narkoba Masuk pesantren Tak bisa lagi Tak diterima Sudah tutup pendaptaran Apa doanya Pak Ustadz? 0813 11 44 2193 Sekali lagi 0813 11 44 2193 Nomor siapa itu Pak Ustadz? Badan narkotika Hari ini kau boleh tersenyum Hari ini boleh tertawa Hari ini boleh cuek Hari ini boleh tak peduli Tapi sampai masanya nanti Ceramah Ustadz Somad Di pesantren Darul Azhar Akan dicari Apa nama video Ustadz Somad Di Darul Azhar dulu? Apa itu? Mudah aja Kau buka Youtube www.youtube.com Setelah itu tulis Pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara UAS Enter Pas dapat Dikenal Cari-cari Di menit keberapa Kemarin diucapkannya? Menit yang ke-40 Nomor BNN Nah ini lagi Kucari Jangan yang dimuliakan Allah SWT Setiap bapak Setiap suami Setiap ayah Setiap ibu Setiap emah Setiap perempuan Semua kamu akan ditanya Di hadapan Allah Tentang anak-anak Banyak orang mendo'ai Allah berikan saya anak Doakan saya Datanglah jamaah Meneteskan air mata Ustadz Somad Apa masalahnya ini? Cuman aku mau jawab Kalau kau nangis Kalau kau tak berhenti nangis Aku nangis pula Aku nanti Apa masalahnya? Saya ingin betul Punya anak Belum punya anak lagi Pak Ustadz Kenapa kau belum punya anak Belum nikah Pak Ustadz Ternyata setelah diberikan anak Disiasiakan Tidak diberikan pendidikan yang baik Tak dimasukkan ke sekolah Agama Akhirnya menjadi penyesalan Insya Allah Yang berada di lingkungan Pesantren Darul Azhar Tidak ada alasan Anaknya ateis komunis Tak ada alasan Anaknya tak mengerti agama Karena pesantren sudah tegak berdiri Asramannya mantap Bangunannya mantap Gedungnya tegak berdiri Warnanya hijau Tiangnya oran Apa lagi kurangnya? Pintu gerbang Tanah lapang Pentas Gurunya baik-baik Maka tidak lagi ada alasan Yang tidak memasukkan anak Daftarkan anak anda Segera ke pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara Sebelum tanggal penutupan berikut ini Amin Nah nanti video ini Boleh dipotong Wawancara dengan anak-anak adik-adik Santri perempuan Wawancara dengan yang laki-laki Tanya Assalamualaikum adik Waalaikumsalam Gimana rasanya di pesantren Darul Azhar Mau jawab iya aja Atau iya banget ya Alhamdulillah Aurat saya terjaga Gilbabnya panjang Pergaulan terpelihara Anak sudah 17 tahun Kelas 2 SMA Sore-sore Sabtu pacarnya sudah datang Mau diizinkan pergi Takut anak masuk angin gembong Mau tak diizinkan Takut anak tak gaul Dilema Susah Menjadi orang tua Zaman sekarang Bapak 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 Aku yang berkuasa di rumah ini Aku yang mencari nafkah Aku akan dituntut di hadapan Allah Aku akan bertanggung jawab Anakku Tak boleh keluar dari rumah ini Datang istri dari belakang Kasihlah bang Kita dulu lebih parah dari itu Hancur dunia persilapan Jangan sampai masuk ke lubang Keledai 2 kali Kelobang yang sama Kalau dulu kita jahat Kalau dulu kita nakal Kalau dulu pergaulan kita tidak baik Jangan sampai anak-anak kita juga Melakukan perbuatan yang tidak baik Kau jiribat kau mesti panjang Kau jangan pacaran Kau jangan ini Aku tidak ingin kau macam aku dulu Memangnya emak dulu macam mana? Aku dikuntil anak Cuma udah tobat Kalau ayah emak Ayah kau gendru Itu maka kami berjodoh Tapi kalau aku Walaupun ayah kau gendru Aku dikuntil anak Aku tak mau anak Aku jadi tuyul Kami ingin kau soleh Setelah keluar pintu gerbang Udah agak-agak jauh Dekat pohon-pohon sawit Itu amin yang sedih Pegang brondol Bangkitkan semangat anak kita Untuk belajar Terbang kau sejauh Mata memandang Macam abu ya dulu Ke Al-Azhar Kairo Mesir Terbang kau sejauh Matamanda Aku gak mau ke Mesir Aku tak mau ke Mesir ya Aku nanti jadi apa Kalau pulang LC Artinya lagi cemas Aku tak mau ke Kairo Nanti kalau pulang jadi ustaz Aku tak mau kurus Menjadi ustaz somat Tidak semuanya yang pulang LC itu jadi ustaz Buktinya jadi anggota DPD Bisa DPD guys Satu provinsi ini Provinsi Nangro, Aceh, Darussalam ini Yang terpilih untuk berkantor di Senayan Cuman 4 orang Yang suara terbanyak Nomor 1 Haji Umar Nomor 2 Tengku Haji Fadil Rahmi Nomor 3 Bapak mantan gubernur Pak Abdullah Putih Walaupun pas saya ketemu Tidak Putih Jumpa saya waktu anak Pak Aku meninggal Anak Pak Profesor M. Ali M. Hatta Ali Yang nomor 4 Saya tak ingat Tapi saya ikuti perkembangan Dikumpulkan seluruh orang Di Nangro, Aceh, Darussalam Yang nomor 2 Terpilih Untuk duduk di Senayan Adalah Anak Tamat Pesantren Dan Tamat Al-Azhar Kairu, Mesir Allah Adik-adik mau jadi anggota DPD Wah Amazing Bersinanya orang Dimana kantor kau Senayan Punya mobil dinas Rumah dinas Bini dinas Ustadz Padil Orangnya Masya Allah Mohon nanti sebelum di upload Yang dinas Dipotong Soalnya Istri beliau Senior saya Di Sudan Tapi tontonnya marah Susah hubungan Masya Allah Tabarakallah Jadi apapun kalian Bisa anakku Taman pesantren Jadi polisi Mantap Taman pesantren Jadi tentara Mantap Kira-kira orang sekarang Lebih takut Sama tentara Apa siapa ustad? Sama tentara Kalau ustad ngajak Anak-anak muda sekalian Jangan kalian mabuk Insya Allah Tapi coba Kalau kalian polisi Kalian tentara Kalian punya pistol Jangan kalian mau Bisa Jadi apapun kalian Jadi anggota dewan Jadi bupati Jadi wali kota Jadi PNS Pakai jabatan itu Pakai jabatan itu Sapu yang ada di lampu merah Sapu yang ada di lampu merah Pengemis Pengemis Masukkan ke truk Dirikan rusu na'wah Yang tak kerja Kasih kerja Selamatkan Janda-janda tua Setuju? Ibu-ibu kan setuju Mancing-mancing Inilah yang akan menjadi bekal Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sudah Masa mudanya Selamat Ini insya Allah Di hari tuanya pun Insya Allah Selamat Tak lama Kalian di pesantren Cuma 6 tahun Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Buka mata Tutup mata Buka mata Tutup mata Buka mata Tutup mata Taman Bukan lama Sebentar Ini semua adalah Berkah doa orang tua Yang tiap malam berdoa Rabbi Habli Minah Soli Pulang dari pesantren Bekat biji mata ibu Sebesar bakso Isi telur ayam Kenapa kau menangis Gak sampai hatiku Menengok anak tadi Di pesantren Kemana kau pergi Tadi waktu pesantren Masuk aku ke kamarnya Makin kuat aku menangis Bang Kenapa Tipis betul kasamnya Di rumah kita Springbatnya tebal Walaupun belum lunas Habis itu kenapa kau menangis lagi Pergi tadi aku ke dapur Apa yang kau tengok Kau tengok lah ikannya Kurus-kurus kali Di tempat kita Ayamnya gemuk Ikannya gemuk Macam ini ya Bang Masih syukur anakmu Belum terkena penyakit Penyakit masyarakat Jadi yang kau tangisi Itu adalah Nanti 20 tahun Di masa akan datang Menangis Karena dia berzina Menangis Karena dia mabuk Menangis Karena otaknya Sebelum dirusak Dengan sabu-sabu Dan narko Lebih baik Menangis sekarang Daripada menangis 20 tahun Yang akan datang Betul ibu ibu Betul pak Betul Kenapa lebih banyak ibu Yang mengantarkan betul Daripada bapak Karena ibu inilah Yang merasakan Mengandung anak 9 bulan 10 hari Ada diantara bapak Yang mengandung 19 bulan Ada Mereka inilah Yang melahirkan Anak meregang nyawa Maaf cakap Beribu maaf Sobek Darah dagingnya Menetes Tumpah darahnya Sampai nyawa Taruhannya Bapak pikir Enak melahirkan Nanti saya ceritakan Bapak tadi Yang percaya Kalau saya ceritakan Sakitnya Apa kata ibu Macam penah Tapi inilah Yang dikatakan Allah dalam Al-Quran Lemah di atas Lemah Sakit Di atas Sakit Tapi insya Allah Akan tertemus Kenapa Balik anak Dengan baju seragam Amin Baju seragam Balik Kau lulus PNS Enggak Terus Coba baju kawan Keberhasilan Bukan karena PNS Jangan Patok Keberhasilan Karena seragam Dan jabatan Ini banyak orang Kalau punya seragam Polisi Berhasil Kalau punya seragam Seragam Korpori Berhasil Kalau punya seragam Tentara Berhasil Seragam bukan Keberhasilan Walaupun seragam Adalah salah Satu indikasi Keberhasilan Tapi tidak Semua orang Berseragam Itu berhasil Ada orang Tak berseragam Celana biasa Baju Biasa Tapi duitnya Luar biasa Betul Kira-kira Pilih yang mana Berseragam Tapi tak berduit Tak berseragam Tapi berduit Pilih mana Banyak kali jawabannya Jama'at yang dimuliakan Allah SWT Mau berseragam Mau tidak berseragam Yang penting Jadi hamba Allah Betul Makanya nama Yang paling bagus Itu yang artinya Hamba Allah Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Somad Jama'at yang dimuliakan Allah SWT Yang ditinggalkan Almarhum Kitab Yang ditinggalkan Almarhum Anak-anak yang soleh Anak kandung Anak biologis Maupun anak didiknya Santri-santrinya Yang ditinggalkannya Yang ketiga adalah Lembaga pendidikan Ditinggalkan ruko Dijual Ditinggalkan kebun sawit Pupunya mahal Ditinggalkan harta melimpah rumah Dibagikan kepada arti ahli waris Tapi kalau ditinggalkan Tapi kalau ditinggalkan Lembaga pendidikan Semua orang-orang Yang meninggal dunia Ratusan tahun yang lalu Sampai hari ini Yang tetap tegak berdiri Adalah Lembaga pendidikan Layuhabu Tak bisa dihibahkan Walayuba'u Tak bisa diperjual belikan Walayuratu Tak bisa diwariskan Saya baru pulang dari Bangkalan Menyeberang Jembatan Suramadi Di Pulau Madura Ziarah ke makam Sheikh Kiai Khalil Bin Abdul Latif Al-Bangkalani Bangkalan Meninggal tahun 1925 Sekarang sudah Sekarang tahun 2022 Meninggal 1925 Berarti 100 tahun Kurang 3 tahun 97 tahun Hampir 1 abad Rumahnya saya tak tahu Tapi masih ada Pondok pesantren Sheikh Khalil Di Mandailing Natal Sheikh Mustafa Hussein Meninggal dunia Hampir 1 abad Tapi Pondok pesantren Masih tetap tegak berdiri Mustafa Wiyah Purwa Di Jombang Jawa Timur Kiai Haji Hadratus Sheikh Muhammad Asyib As'ari Sudah meninggal dunia Tapi tetap tegak berdiri Pondok pesantren Tebu Iran Artinya apa? Zaman boleh berganti Musim boleh berubah Manusia boleh mati Tapi ada satu yang tak boleh mati Lembaga pendidikan Dan Darul Azhar Ini menjadi pelajaran Buat kami semua Alumni Al-Azhar Alumni Iqat Ikatan Alumni Timur Tengah Menonton ilmu Sejauh Mata Mandang Di hari petang Kau akan pulang Apa yang akan kau buat? Lembaga pendidikan Syukur-syukur bisa Disupport pemerintah Apalagi kita punya Dinas daya Apalagi kita tinggal di negeri yang bersyariah Bersyariah Banknya syariah Menerapkan syariah Islam Jangan sampai logo syariah Kosong dari isi Karena tidak dididik Dayah-dayah Pondok pesantren Bertebaran Di masa akan datang Akan ada Darul Azhar I Darul Azhar II Darul Azhar III Darul Azhar IV Seribu Darul Azhar Akan bertebaran Dari Aceh Tenggara Nangruh Aceh Darussalam Sampai dari Sabang Sampai Pupua InsyaAllah Amin Jangan mati Sebelum membangun masjid Jangan mati Sebelum meninggalkan Lembaga pendidikan Karena inilah yang akan Terus mengalir Sampai hari kiamat Kami datang Berziarah Baca Al-Fatihah Baca Qulullah Tiga kali Baca Qulullah bin Fala Baca Qulullah bin Nas Habis itu Mendoakan Al-Marhum Setelah itu Masuk ke dalam rumah Melihat foto-foto Ustaz Soman Ini foto Al-Marhum Ini foto Wisuda Ini foto bersama santri-santri Saya bisikkan Ketengku Haji Muhammad Fadil Rahmi DPD kita Saya tanya Tengku Udah ada cetak foto? Belum? Cetak Supaya apa? Nanti kalau kita meninggal Tamu datang Ada yang ditunjukkan Alhamdulillah saya udah Saya cetak Banyak foto di rumah Saya tempel di rumah Kan tak mungkin Tamu kita datang Mana foto Kau buka aja Kau buka aja FB-nya Kalau FB masih ada Kalau tidak Zaman dulu Orang foto pakai film Habis itu dibawa ke tempat Cetak Makanya disebut dengan Cuci Cetak Zaman sekarang Tak ada Cik-cik-cik-cik-cik Hilang Jual handphone Handphone jatuh Nambarnya hilang Nasi tahu Waktu udah habis Dibisikannya tadi Game is over Tadi saya mulai Tahu siyah Jam 9 kurang 15 Sekarang sudah Jam 10 Kurang 20 Jadi 5 menit lagi Sesuai yang tertulis di botol 600 ml Ada yang diinginkan manusia Yaitu Kenapa manusia ini risau Kenapa manusia ini gelisah Karena dia tidak tahu kepastian Ada orang yang tahu Kapan dia meninggal Tak tahu Itu maka dia gelisah Kapan lah mati Ada orang yang tahu Akan nikah dengan siapa Tidak tahu Itu maka dia gelisah Manusia ingin kepastian Di dunia ini Tidak ada yang pasti Yang pasti itu cuma satu Apa Hubungan kita Makanya saya selalu Ngasih tahu ke jamaah Kalau mendengar cerama Abdul Somad Tidak usah kalian risau Karena akan berakhir Pada waktu ini Pas 60 menit Dia akan selesai Tapi beda dengan Didarul Azhar Mungkin agak bertambah Sikit Kenapa Ada semangka Warnanya pun Macam-macam pilpres pula Ada merah Ada kuning Ada kuih bolu Ada kuih lapis Ada pisang Ada anggur Ada jeruk Dan lain sebagainya Dan semuanya Masih Di bukus plastik Ini menunjukkan Steril Belum kena Covid Maupun Omikron Masih pakai masker Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada tambahan Waktu ada tambahan Bosan Betul Tambahan Berapa lama 62 menit Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ajal sudah sampai Kalau sudah masanya datang Apakah bisa ditunda Kematian Assalamualaikum Waalaikumussalam Dibuka pintu Nampak tamu Tak pernah datang Tak dikenal Tahu siapa Man antar Kalau bahasa kampung kami Who are you? Kata dia Ana malakul maun Aku malekal maun Yang datang ini bukan Tamu sembarangan Malekal maun Mudah-mudahan Besok pagi Tak ada yang begitu Mas buka pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Sambian Sopo Aku malekal maun Mas Siapa kamu? Aku malekal maun Yang punya rumah ini Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bertanya Mazaturidu Terjemahnya What do you want? Kau mau apa? Kata malaikal maun Aku mau mencabut nyawa Kata Nabi Ibrahim Kata Nabi Ibrahim Apakah ada seorang Kekasih yang sanggup Menyakiti kekasihnya? Aku ini Ibrahim Aku ini Khalilullah Mencabut nyawa itu sakit Apakah ada kekasih Yang sanggup mencabut nyawa Kekasihnya? Kata Ibrahim Dijawab Malaikal maun Apakah ada kekasih Yang takut berjumpa Dengan kekasih? Kematian adalah Sesuatu yang indah Tidak ada yang lebih indah Daripada kematian Orang-orang soleh Kalau hidupnya penuh Dengan penderitaan Penderitaan akan Berakhir dengan kematian Kalau hidupnya penuh Dengan kenikmatan Kematiannya akan ditutup Dengan nikmat Di atas nikmat Apa dia? Surga jenatul firdaus Sudah menanti Makanya doa orang Beriman itu Kalau kau takdirkan Aku hidup besok pagi Jadikan tambahan Amal soleh Amin Abdul Zaman InsyaAllah Kalau hidup besok pagi Amalnya bertambah Kenapa? Jadwal tausiah Tiga kali lagi Kalau kau takdirkan Aku mati malam ini Jadikan kematian ini Membuat aku berhenti Dari dosa Kalau ustaz mati Malam besok Memangnya dosa ustaz berhenti? Berhenti Ustaz mencuri? Enggak Ustaz bersinah? Tidak Ustaz mabuk? Tidak Ustaz sakau? Tidak Ustaz pakai narkoba? Tidak Lalu dosa apa? Dosa naik pesawat Nengok pramugari Dia tak pakai jirbal Roknya pendek Kita tidak nengok rok Dia nengok tempat kursi Tapi kan tertampak juga Tengok-tengok Katanya kita sudah menunduk Aku bawa sepeta nengok Datang dia Bapak nomor berapa? Mungkin kita bisa penyelam Tunjukkan aku mana kursinya Itu Jadi kalau ada orang hari ini Mengatakan Aku tak ada dosa Aku tak membuat maksiat Hidup kita ini penuh dengan dosa Jadi kalau Mati Kematian itu adalah Istirahat dari segala macam dosa Jadi mumpung kita masih hidup Buatlah amal-amal Allah menciptakan mati Allah menciptakan hidup Untuk apa dibuat Allah ada hidup Ada mati Untuk menguji Siapa yang paling baik Amal Saya bersaksi Bahwa amal Almarhum Abuya adalah Amal yang baik-baik Amin Apa kata sahabat-sahabat Ikat Waktu dalam kendaraan tadi Almarhum Abuya adalah Sahabat yang susah Membayangkan Wajahnya marah Karena kalau berjumpa Senyum Baik Begitulah Tidak hanya kenangan hidup kita Bagaimana kau Dengan kawanmu dulu Susah Membayangkan wajah dia Marah Orangnya baik Senyum Kalau si Anu itu Susah Aku membayangkan dia senyum Macam Memang ngamuk Bagaimana bentuk wajahnya Aku belum pernah jumpa Tahu kau jeruk purut Macam dipijak gajah Di tabrak Padahal dalam hadis Dikatakan Biasanya kita mengingat Kawan kita itu dua Baik Kali Atau jahat Lalu yang setengah-setengah Susah kita ingat Almarhum Termasuk yang dikenang oleh Sahabat-sahabat ikat Kenapa Kelembutannya Kebaikannya Kesopanannya Akhlakul karimahnya Dan itu tercermin pula Kepada anak-anaknya Sampai hari kiamat Silaturahim ini Akan terus terjalin InsyaAllah Amin Ya Rabbul Alamin Kalau tak bisa mengambil ilmunya Ambil akhlaknya Akhlaknya saya tak sanggup Pausat Ilmunya Ilmunya saya tak sanggup Pausat Buat pondoknya Buat pondoknya tak sanggup juga Pausat Makanya Apa lagi yang bisa Diambil dari Almarhum Kenapa disebut Almarhum Diambil dari Kata Rahmah Karena orang yang Sudah meninggal Itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tak ada satupun diantara kalian Ini masuk surga Karena amal Ibu jangan bangga Dengan tahajud Ibu Bapak jangan bangga Dengan surat duha Bapak Jangan bangga Orang kaya Dengan sedekah Hartam Jangan bangga Dengan kekuasaan Jabatan Hartam Karena jabatan Kekuasaan Akan berakhir Pada masanya Betul Yang paling tinggi Di sini Pentas Ada lagi di atas Pentas Kursi Sayang yang paling tinggi Sekarang Tapi begitu selesai Tau siah Mesti turun Andai saya tak turun Pasti panitia ambisik Pak Utar Acara dosa Semua permainan Akan berakhir Semua akan masuk Ketempat yang sama Waktu main catur Ada pion Ada raja Ada ratu Ada kuda Ada Ada menteri Hebat Hebat Tapi begitu permainan Usai dan selesai Semua akan masuk Dalam kotak yang sama Betul Mau gubernur Mau gupati Mau likota Mau RT Mau RW Mau security Mau polisi Mau tentara Mau bintang 5 Bintang 7 Sakit kepala Semuanya akan masuk Kelihang lahat Dan kau akan Ditanya malaikat Jawaban itu Hanya bisa kita jawab Dengan Amal So Semua manusia ini Rugi Orang kaya Rugi Orang miskin Rugi dua kali Orang ganteng Rugi Yang tak ganteng Rugi dua kali Kecuali orang yang beriman Kenapa Orang beriman akan masuk surga Kecuali orang yang beramal Soleh Beriman sudah Beramal soleh sudah Lalu malam ini Apa yang kita lakukan ini Yang saya sampaikan ini Tak lain tak bukan adalah Menjaga anak itu Memasukkan anak ke pesantren Menjaga kehidupan ini Supaya baik Ditinggalkan anak Sabah Ditinggalkan anak Masuk pesantren Sabah Pergi dia belajar Ke Mesir Ke Cairo Sabah Bapak pergi mencari nafkah Sabah Dikasih tahu Waktu sudah habis Sabah Tidak ada yang bisa Kita bawa Menghadap Allah Kecuali kesabaran Menjalani hidup Saya senang kali Cerama Ustaz tadi malam Alhamdulillah Tapi sendal saya hilang Sabah Pas pulang helm Saya hilang Sabah Sampai ke rumah Laki saya dilarikan pelakor Jangan sabar Mengaruh Ada masanya kita sabar Ada masanya kita marah Marah Bukan tercelah Islam tidak menghilangkan marah Tapi meletakkan marah Pada tempatnya Tapi marah-marah Jangan Tak tentu haram Sikit-sikit marah Sikit-sikit marah Sikit-sikit marah Datang mereka maun Marah juga Ada pun orang mengejek kita Sumpah serapa Caci maki Tak selesai dengan marah-marah Tak selesai dengan marah-marah Silahkan sama Allah Orang yang menyakitimu Menganiayamu Dia sendirilah yang akan terputus Sumpah serapahnya Putus Karena tak bisa menjadi bekal menghadap Allah Malah menjadi azab di neraka jahannam Caci makinya dimensos Putus Kenapa? Karena orang baik akan mengalir menjadi amal jariah Sedang mereka akan mengalir menjadi dosa jariah Putus Karena tak bisa menyertainya Masuk dalam surga jadnatur-surdawus Jadi kalau ada tetangga Yang resep Cerita macam-macam Tidak usah dilawan Cukup bacakan itu aja Katanya Kenapa dia bunci dengan kita? Kenapa dia marah-marah dengan kita? Karena hidup kita lebih baik daripada dia Betul? Makanya di awal ayat itu Inna a'tayna kal Kawsar Kawsar itu nikmat yang besar Bangal kawsar ya Rasulullah Kawsar itu apa ya Rasulullah? Nahrun filjanna Sungai di surga Satu pendapat lagi mengatakan Haut, telaga, kolam, danau yang besar di akhirat Siapa yang minum di danau itu Tidak akan haus untuk selamanya Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tenaga al-kawsar Tidak akan haus untuk selamanya Inna a'tayna kal kawsar Aku sudah berikan kepada kau nikmat yang besar Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Fasalli Lirabhika Fasalli Banyak-banyak doa Fasalli Banyak-banyak sholat Fasalli Banyak-banyak zikir Wanhar Berkorban Korban apa? Korban kambing Korban apa? Korban sapi Aku tak ada kambing tak ada sapi Korban perasaan Ada pun orang membejimu Hatersmu Yang mengadu dombamu Tak usah kau urus Itu urusan Allah Inna shani'aka huwal abtar Selesai sholat Makmumnya nanya Pak ustad Ayatnya kau pendek kali? Terserah akulah Pengokau Oh bukan begitu Ini ayat pendek Tapi maknanya dalam Luar biasa Mustinya bunyi ayat itu Kami sudah berikan kepada engkau Nikmat yang besar Fasalli Lirabbi Kawan Solatlah engkau Dan berkorbanlah Mestinya ayat ketiga itu bunyinya Maafkanlah orang yang membejimu Mestinya ayat yang ketiga itu adalah Balaslah orang Tapi enggak Ayatnya justru berbunyi lain Masalah hubunganmu dengan Allah Itu saja yang kau jaga dengan dua Fasalli Lirabbi Kawan Ada pun masalah Orang yang mencacimaki Orang yang membejimu Serahkan dia pada Allah Inna syani akawal Oh bentar Jangan habiskan energi Untuk meladeni Kata-kata Sumpah serapah Ini ceramahnya untuk siapa sebetulnya Untuk saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum WRWB Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya mau nanya Nama saya TIP Tak boleh sebut menjaga kode etik jurnalistik Di sensor Sensor sekarang ini banyak macam-macam Kalau zaman dulu satu suara TIP Nama sekarang ada Nama saya Ibu dua anak Nama anaknya pun ada disebut Nanti kertas ini saya simpan Mohon doa Supaya anak saya jadi Hafizah Amin Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi hafal Quran Bolehkah memaksakan anak Mendengar murad talpuran Non-stop Ada anak penghafal Quran Umur lapan tahun Saya pun datang ke hotel Di depan Masjid Agung An-Nur Saya suka sekali Mendatangkan anak-anak penghafal Quran Ustaz Soman ada anak penghafal Quran Umur lapan tahun Saya datang ke hotel Saya jumpai Berapa umurnya anak Lapan tahun Hafal Quran Saya tanya bapak ibunya Anak ini berapa umurnya hafal Quran Enam tahun Ternyata umur enam udah hafal Amur lapan ini lebih hafal Gimana ceritanya anak ibu ini bisa hafal Dari sejak lahir sampai sekarang Murad talp tak pernah berhenti di kamarnya Non-stop Al-Fatiha Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Al-Ma'idah Sampai An-Nas Diulang balik Tak putus dari sejak lahir sampai sekarang Tak putus Terus Jadi memang mesti ada dipaksa-paksa Sikit Jadi memang Berawal dari keterpaksaan Lama-lama menjadi kebiasaan Lama-lama menjadi kebutuhan Kalau diturunkan selera dia Dia mau game online Dia mau main judi online Dia mau menjadi main-main Maka ini adalah Salah satu usaha Mudah-mudahan anak-anak kita dipelihara menjadi para pengapal Quran Yang kedua Membatasi anak main Sekarang banyak anak-anak main HP Jangan kasih anak main HP Banyak orang menganggap Kalau anak ini kasih HP Dia tenang Dia tenang Karena otaknya hancur Kalau mau anak tak nakal Hancurkan otaknya Anak itu lari kesana Lari kesini Lompat kesini Lompat kesini Itu karena dia hidup Karena dia sehat Kalau otaknya dihancur Berkeping Kasih dia handphone Saya dipanggil oleh seorang psikolog Ustaz Somad Saya minta waktu 10 Menit boleh 10 menit Kebanyakan bu 5 menit aja oke Oke Ditunjukkannya gambar Ini gambar orang yang otaknya Hancur Ini gambar Mobil Menabrak kepala otak hancur Ini gambar orang yang otaknya sehat Coba tengok Coba tengok Pak Ustaz Saya pun tengok Apa yang usah tengok Otak hancur sama otak sehat Dua-duanya hancur Pak Ustaz Tapi ini sehat Ini bentuknya sehat Tapi isi kepalanya sudah hancur Sama macam yang ditabrak teruk nih Pak Ustaz Apa yang menghancurkannya? Handphone Siapa yang ngasih handphone? Bapaknya Siapa yang belikan handphone? Bapaknya Siapa yang mengasih ke anak? Maknya Dua-dua ini bertanggung jawab dihadapan Allah SWT Sibukkan dia dengan bacaan Quran Sibukkan dia dengan berzikir Jangan kasih anak handphone Saya tentang masalah handphone ini memang agak ketat Memang agak disiplin Handphone tak boleh Tak boleh dipegang anak Tak boleh sama sekali Itu bukan jahat Itu bukan sadis Ini Ustaz Somad ini sadis Tidak Untuk menyelamatkan anak-anak kita Insya Allah Diawali dengan keterpaksaan Lama-lama jadi kebiasaan Lama-lama jadi kebutuhan Bolehkah kita pakai untuk mendidik anak kita Pak Ustaz? Ada ditulis rupanya disini Berawal dari keterpaksaan Lama-lama jadi kebiasaan Lama-lama jadi kebutuhan Bolehkah dipakai untuk anak kita Pak Ustaz? Boleh Dalilnya apa Pak Ustaz? Muru awladakum bisalah Suruh anak kamu salat waktu umur 7 tahun Wadribuhum fil asraf pukul 10 tahun Wafarrituhum fil madhaji Pisah tempat tidur Ini semua adalah wasilah pendidikan agama Islam Yang datang dari Muhammad SAW Dan yang datang dari Nabi Tidak ada betul Tidak ada bakil Tidak ada Semuanya betul Tak ada bakilnya sama sekali Mudah-mudahan kita Anak-anak cucu kita Sampai hari kiamat Selamat dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW Keluarga kita Keluarga Sakinah Muaddahu Rahmah Amin Anak cucunya Salih dan Salihah Amin Panjang umur menjadi Mujahid Fisa binillah Negeri kita Nangruh Aceh Darussalam Baldatun Tayyibatun Warabbun Abur Ala hazihini Awakul niyatin Salihah Al-Fatiha A'udhu Al-Fatiha 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 Menjadi para pengapal Kami melepaskan Kami melepaskan diri utang piutang riba Al-Ankhirat Al-Fatiha 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 Terima salat kami Kesilapan Dan kekhilapan Bubar dengan tenang Bawa sampah-sampah Jangan biarkan pesantrian Darul Azhar Kotor Gara-gara kehadiran kita Ajarkan diri Anak-anak kita Buang sampah Pada tempatnya Terima kasih Al-Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh